Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di AJ Story Channel Kita lanjutkan gameplay medieval dan ST Bang AJ sempetin untuk main off air dan membuat sebuah bangunan yang terbuat dari batu untuk tempat tinggal kita Dan juga ngebikin itu ya teman-teman, nyelesaikan fishing hut kita Nah, jadi kita bisa nge-rekrut anggota baru lagi nanti Dan kemarin Bang AJ baca komen banyak yang request Bang, bikin jalan dong, kenapa gak dibikin jalannya Nah, kita bakal bikin jalannya ya guys ya Dan ada yang bilang, Bang kota lu jangan terlalu monoton Nanti kita bakal coba desain-desain lah ya kotanya ya Sementara seperti ini dulu ya teman-teman ya Nanti kita bakal bikin pagar, kemudian nambahin pohon dan segala macem gitu ya Nice Jadi, disini kita udah musim dingin Bang AJ juga udah tau lokasi dari Wizen dan Bear-nya Kayaknya kita bakal nelesaikan misi itu kali ini Kemarin Bang AJ juga sempetin untuk bikin makanan Kita bisa bikin lagi sih teman-teman ya Potage Tujuannya apa? Supaya bisa kita jual Kita lihat ya, ada daging lagi gak? Harusnya ada ya Uh, ada banyak daging teman-teman Ini 92 Kita bisa proses misalnya Bang AJ bakal ambil 90 Kita bakal ambil cabbage-nya 80 Nah, kita bisa jual teman-teman Kita bisa beli ayam nanti ya Nah, kemudian kita bisa Ini gua ada gak ya? Gua bawa ya Wooden bowl-nya gua belum bawa ya Cuman ada 5 buah disini Oke, wooden bowl-nya bakal kita ambil dulu Harusnya gua punya banyak wooden bowl Hasil dari produksi Cek, cek, cek Semoga ada Nah, wooden bowl kita banyak guys ya Kita bisa bikin 40 dari 30 sepertinya ya Gua ambil Aja dulu Kita bakal langsung bikin aja Potage sebanyak mungkin Bisa buat kita jual teman-teman ya Kita bakal bikin Soup Ini dia, potage ya Bisa bikin 30 Kita langsung bikin aja Semoga langsung naik level juga Skill crafting-nya Sehingga kita bisa bikin barang baru Selain itu juga kita bisa bikin Ini teman-teman ya Kandang Babi teman-teman ya Untuk petenakan babi Oke, gak naik level ya Oh, naik level Nah, kita bisa bangun smithy 2 teman-teman Oke Gua belum punya smithy 1 Tapi gua udah bisa bikin smithy 2 ya Kesimpulannya Bang AJ langsung bikin Smithy 2 aja nanti ya Jadi Bang AJ bakal coba Tunjukin ke teman-teman Kita udah berhasil Memproduksi Potage 30 buah Ini bisa kita jual teman-teman Dengan harga Sekitar 750 Ini dibagi 2 ya Duit kita udah 1500 Bang AJ hasil jualan potage juga Jadi kita bakal coba untuk Membeli carrot seed Sekalian Disini kalian bisa lihat Ada tanda seru disini Bang AJ bakal sekalian kesini Oh, ini ada tanda seru juga guys Kita cek ya Ada yang tanda seru disini Menarik, menarik Ada apa nih? Oke Ada ibu-ibu disana Oh, nganggur ya ibu-ibunya ya Sepertinya Bang AJ mau memperkerjakan mereka setelah ini Mereka lagi nganggur guys Oke Ada yang bisa aku bantu Aku kedinginan Bisa kamu membawa aku Pakaian hangat Aku akan bawakan Pakaian hangat Dia minta Warm float Jadi Bang AJ ke jurnal Warm float Simple tunic ya Kita diminta untuk bikin Simple tunic Dan kita dapetin Experience survival technology Lumayan tuh Kita bakal coba bikin Kayaknya Bang AJ bisa bikin Di area sana Ada binatang apa nih? Ada side quest Kecil-kecilan Kita udah punya ini ya Kita bisa bikin ya Simple tunic Coba liat ya Tunic Simple tunic Butuh leather 2 Linen thread 3 Wool fabric 1 Kita punya semua temen ya Tapi not enough technology Gue belum bisa produksi Oke kita bakal liat ya Berapa musim Akan selesai di musim ini Gak masalah Nanti kita bisa bikin ya Gue bakal laikin skill produksi gue Pelan-pelan Berarti kita ke Ini dulu temen ya Ke desa dulu ngapain Untuk menjual Semua Ini kita Putage kita Kemudian Bang AJ mau beli carrot seed Karena di musim dingin Kita cuma bisa Bercocok tanam Carrot ya Atau wortel temen ya Wartel tuh bisanya di Tempat-tempat dingin Di pegunungan Jadi kalau kalian ke pegunungan Misalnya ya Pasti orang pada jualan Wortel temen ya Sama seperti Turnip Turnip apa ya Bahasa Indonesianya ya Apa turnip Bahasa Indonesianya guys Lupa gue Wortel yang warna putih itu apa namanya Jadi Bego sesaat Bang AJ Mohon maaf nih Apa ya Bahasa Indonesianya ya Sobule gue ya Apa ya Gue jadi penasaran Turnip bahasa Indonesia Apa ya Tunggu-tunggu Gue mikir dulu Tunggu 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 Bentuknya kayak wortel Tapi warna putih Biasanya makanan Orang Korea Yang di fermentasi Oke lah Lanjut ya Cuman intermezzo Kita bakal bertemu dengan Edwin Untuk membeli Carrot seed Gue udah punya 24 buah Lebih kurang ya Apa itu temen Ada sesuatu di tengah sana Oh enggak Enggak Gue kira ada Hal baru Rupanya bukan Kita bakal ketemu Babang Edwin dulu Babang Edwin Nah kita bakal Dia punya uang 1300 Kita bisa pake Untuk menjual Putih kita Gue bakal jual 26 kali ya Sisanya gue pake Untuk gue makan sendiri Kita punya 2000 Temen-temen duitnya Kita bisa beli Animal Feed juga disini Nantinya kita bakal beli Kayaknya Karena gue belum bisa Produksi sendiri Kita beli carrot seed temen-temen ya Gue bakal beli Sekitar 36 buah Biar pas 60 Kayaknya gue punya 24 ya Nice Kemudian gue bisa beli Fertilizer Gue juga belum bisa bikin Fertilizer yang Banyak Jadi gue harus beli dulu disini Kita bakal beli 40 ya Duit kita sisa 1500 Kita masih bisa beli Ayam pejantan Gak masalah Duit kita udah cukup Sepertinya temen-temen ya Terima kasih Terima kasih Sekalian kita lihat ya Oh diplomasi kita naik level Oh cuman jual beli aja Kita bisa naikin skill Di sini ada tanda seru Yang kecil Kita bisa ngobrol Dengan Otto Bisa saya bantu Kamu seperti Reliable Factor Oke dia pengen Minta bantuan kita Membunuh Wolf ya Kalo ada wolf ya It's okay Cuman side quest doang Di sini juga ada Side quest lagi temen-temen ya Siapa yang mau side quest Ini kayaknya ya Oh bukan Bukan Ada tanda seru disana Ini dia Kita bakal lihat side questnya apa Apa yang bisa saya bantu Banyak hewan Oke Oke Dia suruh kita berburu Jadi misi kita banyak banget Berburu guys ya Kalian misalnya disini Kita bisa Naik hunt Kita disuruh Wait until the next evening Ini kita disuruh Berburu lima wolf Oke Kita disuruh cari Simple tunik Kita bisa beli juga sih Ini ada yang jual goose Gue belum bisa Pelihara goose temen-temen ya Kita bisa peliharanya ayam Membeli ayam itu Diseberang sana Bukan disini Jadi Bang Aji bakal sekalian Nyebrang kesini Sekalian kita bakal bertemu Dengan sambor Temen-temen disana Jadi kita ada misi Bertemu sambor Kita bakal beli ayam Dan bertemu sambor Oke Setelah itu kita bakal Menyelesaikan misi Wizen dan Bear Dan Mendelegasikan Pekerjaan Bercocok tanam carrot dulu ya Gue harus naikin Kemampuan produksi gue sih Padahal gue ada produksi Banyak loh guys Tapi kemampuan produksi Kita masih belum bisa Memproduksi simple tunic Sedangkan questnya Bakal selesai di Akhir musim ini Agak sedikit sulit sih Tapi kalau kita Gak coba Gak tau ya Semoga ketemu Wizen juga Disini Kita ke kota dulu Sekalian nyari Pekerja baru guys Karena apa? Karena Bang Aji punya Rumah baru yang bisa Diisi pekerja Ya kita bisa isi Tiga pekerja lagi Satu wanita Eh dua wanita Dan satu pria Nah kemarin Anda bilang Tekan alternatif bisa Ngeliat kemampuan Dari orang yang kita Mau rekrut Safina Safina Samina istulo Oh yang bisa kita rekrut Cara ngeliatnya Tekan alternatif tadi ya Samina istulo Bentar kita beli ayam lagi guys ya Kemarin ada yang bilang Bang beli ayamnya yang Kecil aja Gak bisa temen-temen ya Jadi ayamnya gede-gede Kayaknya Mana ada yang kecil Yang kecil itu Mel temen-temen ya Oh bisa ternyata Yang kecil Bisa guys Bisa beli ayam yang kecil Kecil guys Oke Hidup bagus Hidup bagus Kita bakal beli pejantan Satu Roaster Mel Kita buy Kita udah punya yang betina Kita bakal masukin kesini guys ya Hand house Kita masukin ya Satu pejantan Duit kita sisa 460 Oke Lumayan Kita udah punya Satu pejantan Satu betina Kita bisa beli Makanan ya Animal feed Karena gue belum punya Animal feed Gue harus beli Kita bakal beli Seadanya aja Kita beli 5 aja Seb karena harganya Relatif mahal Bakal aja udah beli Sekarang saatnya kita coba Untuk Menyari orang buat diajak kerja guys Gak ada ya temennya Coba cek ya Ini mbak ini It's nice to meet you It's nice to meet you Have a good day Greetings straight Take care Ini ulah Ini ulah gua guys ya Ini ulah gua ya Kemarin nih Halo Gak ada yang bisa gue ajak kerja guys Nah ini nih guys ya See you soon Oh itu dia kemampuan dia Oh ini bisa juga guys Menurut gue ini Odon ini jago guys Odon ini pantas Kita pekerjakan temennya Gue bakal merekrut Odon I'm creating new settlement See you there Oke gue kerekrut ini Kita bisa atur temen-temen si Odon Kita udah punya 4 cowok Dan 1 cewek Kita ada 1 rumah Yang kosong temen-temen ya Nah kita bisa masukin dia ke sana Kita bisa rekrut 1 wanita Tapi ini wanita kurang temennya Kemampuannya sangat dibawa rata-rata Tapi dia masih muda gak Tapi dia masih muda guys ya 20 tahun ya Usianya masih muda Yang Odon tadi juga masih 19 tahun Sangat-sangat Efektif lah Begitu Ya temen-temen ya Kita bisa rekrut Si Gartruda ini Walaupun dia Gak bertalenta Tapi setidaknya dia itu Umurnya masih muda guys ya Kita bisa gunakan dia sebagai Fishing atau craft Fishing sih Hmm Kita bakal rekrut aja temen-temen ya Kita bakal undang dia Pergilah ke sana Gartruda Kita bakal masukin dia Satu rumah dengan yang terakhir temen-temen ya Nice Jadi kita udah punya 8 temen-temen ya Total kita punya 8 pekerja disini Worker Nanti bisa kita pekerjakan Kasih mereka balik dulu aja Kita bakal lanjut Pergi ke Sambor Sambor adalah temen dari Pamannya karakter kita yang Bernama Jordan Temen-temen ya Kalau kalian masih ingat jalan ceritanya Karena Bang Aji kemarin Lebih fokus ke Bikin markas Jadi Questnya agak gak terurus Kali ini Kita bakal fokus ke Questnya aja Oke Nanti kita lanjutin lagi Pembangunan kita Karena gue mau bikin Apa juga ya namanya ya Tempat untuk Crafting Smitty Lumayan dekat Dan Bang Aji sekarang levelnya Udah lumayan Sehingga stamina nya Gak seboros awal-awal guys Jadi kita larinya lumayan Efektif lah Oke Kita bakal bergerak Menuju ke TKP Nanti kita bisa bikin Longbow juga ya Ada hewan gak? Kalau ada wolf Ada bear Ada wizen Kita bunuh Temen-temen ya Wizen tuh di area selatan Jadi kita bakal ke area selatan nanti Semoga misinya Si Sambor ini Kita ke area selatan Temen-temen ya Oh Temen-temen Ada Tempat yang gue harapkan Oke Kita bakal Melihat ya Oke Ada copper knife Nice Lumayan temen-temen Ada apa ini? Simple torch Oke Gue gak perlu bikin torch lagi Kalau begitu Ada apa lagi disini? Sebentar guys ya Kadang Gak keliatan Barangnya Ini ada arrow Lumayan Bronze arrow Kita ambil aja temen-temen Lumayan nih bronze arrow nih Kok gak bisa duang kasih? Kok gak bisa diambil? Oh oh Nanti ada satu lagi Tapi susah diambil guys Ini gak apa lah ya Oh 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 Recurve bow lagi guys Bronze arrow banyak Nice Kita dapet dua recurve bow Artinya gue gak perlu produksi air Bow lagi sih Dengan kondisi seperti ini Oh kita bisa pake alternatif ya Gue lupa guys Mohon maaf Tapi gak ada apa-apa sih Gue teken alternatif Udah gak ada apa-apa temen-temen ya Kita dapet bow lagi Recurve bow Dan ini sangat berguna banget nantinya Wih Oke Ada babi butan kan Wolf Boom One hit kill Langsung kita Ambil Eh eh Tunggu-tunggu ada wolf lagi Jangan ngelot dulu Mana wolfnya? Oh ada banyak guys Nice Nice Ini kan mempercepat misi kita sih Boom Aduh miss Nice Nice Oke nice Very very easy Kita mendapatkan Tiga wolf dalam sekejap Kita bisa nyelesaikan side question dengan cepat Oke Cuma pake stone arrow doang One hit Karena kita pake recap bow yang bagus Sebenernya Kemarin ada dia bilang Bahwa lu teken alternatif aja Buat nyari arrow lu Tapi kayaknya gak ketemu juga Arrownya Gak apa lah Ini cuma stone arrow ya guys Sekalian nyicil-nyicil Bunuh si itu Kita minum dulu guys ya Karena air kita habis Makanan gampang Nanti tinggal makan potis yang gue bikin aja Tadi gue sisain Supaya kita bisa Sambil makan Sambil jalan Kita ketemu lagi dengan Bang Sambor disini Bang Sambor tukang prank Yang suruh kita membawa Di awal Halo Pak Sambor Hai Aku Pengen tau dimana Untuk mencari Kestrel Kestrel ini perempuan yang Kalo kalian ingat lah ya Udah lama sih ceritanya ya Kamu bener-bener mau tau Dia bilangnya Apakah Bener-bener pengen tau sekarang Iya Splendid Oke Dia bilang harus ada pekerjaan untuk kita Dia gak mau Kasih begitu saja Apalah yang lo mau Apa itu Beats, onion, cabbage, carrot Oke oke Intinya dia suruh kita Nyediain Barang guys ya Beetroot 20 Onion 20 Carrot 20 Oke Jadi gue kayaknya gak bakal membeli Tapi gue bakal bikin sendiri Karena beli itu mahal ya Jadi gue bakal bersocok tanam sendiri Barang-barang yang diminta Beetroot, onion, dan segala macam Jadi kita harus bikin peternakan Eh bukan peternakan ya Perkebunan yang mantep lah Gue balik lagi temen-temen ya Ke rumah Kita bisa kebaran nikah dulu Karena Kalo gak salah Di sekitar sini juga kita bisa bertemu dengan Wizen temen-temen ya Karena misi kita adalah ngebunuh Wizen Kemarin gue matinya Di jalanan Di sekitar sini temen-temen ya Gue masih inget ya Mimpi buruk itu Di kegelapan malam Kita diseruduk banteng Kerbong, kerbong Kita bakal coba cari Kali ini Kita balaskan Apa yang terjadi sebelumnya Oh ada babi hutan disana Ada banyaknya juga Kita berburu kayak gini Karena ini bisa dapetin Mate temen-temen ya Mate kita lumayan Skill, skill Oke kita naik skill temen-temen ya Diplomasi ya Diplomasi ini kita bisa Lower demand for food and wood by villager Gue bakal naikin ini temen ya Kenapa? Karena Supaya Bahan-bahan gue Gak bakal cepat habis Walaupun villager gue banyak Karena Kita semakin banyak Villager di tempat kita Semakin banyak mereka Menghabiskan makanan, minuman, dan wood Temen-temen ya Kita harus ngurangin Apa namanya Konsumsi mereka BTP ada 2 orang nganggur Kita bisa nyuruh mereka Ngapa-ngapain dulu temen-temen ya Karena tadi gue lupa Kita ke manajemen Ada 2 orang nganggur disini Kalian bisa lihat ya Kita bisa manfaatin mereka Kita bisa masukin ke Sebentar gue lihat Fishing hut Ada 1 yang nganggur Kemudian Workshop Nganggur Ini nganggur Smitty Nganggur Oh gue punya smitty rupanya ya Gue lupa Hand house Fishing hut Oke Fishing hut ini temen-temen ya Gue bakal lihat kemampuannya Untuk berburu yang bagus Ini lumayan bagus ya Si ger Truda ini lumayan ya Ini fishing kan Oke Gue bakal Taruh dia ke fishing hut Yang baru gue bikin Untuk berburu ikan temen-temen ya Fisher Gue bakal lihat ya temen-temen ya Kita bisa Minta Fish mate Yang banyak temen-temen ya Pake knife ya Oh pake knife Ini pake fishing spear guys Gue punya fishing spear Oke Kita bakal Minta bantuan Si Anggota baru kita Untuk berburu ikan temen-temen ya Jadi kita bisa Jualan Ikan nantinya Nice Berarti satu orang nganggur sementara temen-temen ya Nanti kita bakal pekerjakan dia Ke bagian farming aja ya Karena Semakin banyak orang yang Kerja di farm Semakin cepat prosesnya Kemarin kan gue udah ada dua Gue juga udah nyediain semua Alat-alat yang dibutuhkan Seperti hoe dan bag Cuman sikel gue belum bikin Nanti gue bakal bikin sikel Karena ada beberapa tanaman Yang perlu dipanen Menggunakan sikel temen-temen ya Disabit-sabit gitu ya Oke gak ada hewan buas Gak ada wizen Gak ada Wolf juga Adanya deer doang Sabar ya Sambil menyelam Minum air gitu Hmm gak ada temen-temen ya Adanya hewan fox Kalo wolf gue habisi Oke gue harusnya lewat jalan temen-temen ya Karena Sesuai dengan Masukan dari temen-temen semua Di jalan bisa nemuin barang bagus Nyari dulu Gak ada wizennya Kemarin ada loh Agak ujung-ujung sih kayaknya Oke gak masalah Berarti gue harus beli seed Untuk yang lain juga ya Tapi dude gue sangat terbatas sih Ini banyak side quest disini Semoga side questnya gampang-gampang Karena kalo ribet-ribet Agak malas juga bang Oke ini dia yang bakal side quest ini ya Ini ya Batu-batuan apa? Oke I have two feet But the food went missing Oke dia minta makanan guys Mode two feet ya Minta beri 3, mate 4 Oke kita bakal nyari beri Beri mana ada di musim seperti ini Ada-ada aja Gue bawa beri gak? Gue gak bawa beri guys ya Coba kita ngobong sama dia Bisa langsung selesai kan misinya? Oh enggak Goodbye Oke ada satu side quest lagi yang bisa kita lakuin guys Ini dia Hubert A newcomer Dia butuh Selamat datang ketemu House Renovation Nah ini enak nih Dia butuh wooden hammer satu Ini kayak gini dong Kalau misi kan enak Cari lock satu sama Stick Oke kita cari lock dulu bentar ya Bentar guys ya Misinya cuma bikin wooden hammer Gue kiranya dapat misi kayak gini Musim dingin gak ada berry guys Jadi mau gak mau bang aja harus balik ke rumah buat ngambil berrynya Buat ngasih si Ibu-ibu tadi Oke kita bakal bikin ya Wooden hammer Kita langsung kasih aja ke dia Yes here you go Nah dapetin dynasty reputation Kita langsung bisa bikin woodshed 2 temen-temen Nice banget Halo Goodbye Kita bisa rekrut ini Ini lumayan berguna sih ini orang Ini juga bisa kita rekrut Tapi gak apa-apa lah ya temen-temen Ini muda gak 25 Jadi kita bisa pecat orang Susuka kita sebenarnya Selamat pagi Kalau menurut kita udah gak ada gunanya orangnya Kejam ya Kalau orangnya terlalu tua Dan Pekerjaannya udah gak Efektif lagi Selain itu juga dia udah gak bisa berkembang Kita gak ada pilihan guys ya Kita harus Mengganti dengan orang yang baru Hidup memang kejam temen-temen ya Orang-orang yang lebih tua itu kalah dengan Yang lebih muda yang lebih produktif Di dunia pekerjaan juga seperti itu ya Seleksi alam itu istilahnya Jadi kalau yang tua gak Beradaptasi dengan keadaan Yang muda bakal Mengambil posisinya Itulah hidup Kalau kita gak pernah Mau Beradaptasi dan berkembang Kita bakal Kalah sama yang Baru-baru Yang lebih muda Yang lebih Kreatif Yang muda itu belum tentu Lebih rajin ya Cuman lebih kreatif Dan Bisa Mengalahkan orang-orang yang udah senior Kita langsung bergerak aja Balik ke rumah Kenapa? Karena gue harus masukin Carrot seed Dan segala macem Kedalam Gudang gue Setelah itu Yang Farm bisa kerja semua Nah setelah itu Kita baru nyari Wizen dan Bear-nya Gue bakal bikin beberapa Apa namanya? Arrow Tapi gue udah punya kopar arrow sih 20 Kayaknya gue gak perlu bikin lagi sih Dan buku gue juga ada paling bagus Kayaknya Salah satu yang terbaik Oke Selain itu juga Bang Eji Mau bikin sikel ya Gue bakal nunjukin temen-temen Kita bakal kesini Ke workshop Yang mana ya? Farming tool Bukan 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 sini guys Ini dia Kita ke Mana ya temen-temen Bang Eji cari dulu ya Cari workshop Ini dia Smitty Kita ke bagian Stone Seekle Bang Eji harus bikin ini Kenapa? Nanti gue bakal stok banyak 4 stick Dan 4 stone Oke Untuk apa? Untuk Dimasukin ke barn Gue sekalian aja bikin langsung 4 stick Dan 4 stone Gue bakal ambil Gue bakal bikin 5 lebih kurang ya Berarti 20 20 stick Dan 20 stone Kita tinggal ambil aja Gue udah ngegrinding Stick Kita bisa ambil 20 buah Set dan stone Kita bisa ambil 20 buah Set Kurang 1 Oke Kita bakal ke Smitty Smitty dimana ya? Bukan itu Smitty yang di pojok ya Ini tempat masak Oh ya ini Smitty Oke Kita bakal bikin Seekle 5 buah Agak lambat Jalannya Mohon maaf Sini kah? Jangan bronze tool Gue bikinnya yang iron tool aja Wooden tool Stone tool Seekle Stone seekle Kita bikin 5 buah Tujuannya supaya Nanti kalo panen Gue kan kemarin bikin Beberapa Nanti gue bakal bikin Apa namanya? Flux ya Itu bakal butuh Stone seekle Kita setiain aja Gak ada salahnya kan? Oke ini orang anggur ya Siap-siap kerja ya kamu bro Ini orang paling anggur Nyapu-nyapu doang nih guys Ya bersih-bersih lagi nyapunya Oke Bang aja bakal taruh disini Carrot seed ya Totalnya kita jadi punya 60 carrot seed Kemudian kita punya Apa namanya ya? Gue beli fertilizer juga tadi Fertilizer kita 40 Kita buah Berarti 75 Cukup ya guys ya Kita bakal bikin Jadi carrot ya Jadi kita ke bagian management Kemudian ke bagian farm Field ya Bang aja udah bikin field baru disini Gue bakal Kita bakal taruh tanamannya Jadi carrot ya Semuanya Nice Kemudian Beres Oke Accept Kemudian ini Kita juga ganti jadi carrot Yang field 5 teman-teman ya Kita ganti jadi carrot juga Bisa mungkin kita Tanam semua jenis tanaman sih Nantinya pastinya ya Kita setting lagi Jadi carrot Mana carrot 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 Ini dia Oke Udah selesai Set Oke Ini udah ada tandanya hitam Artinya ini adalah yang kita tandain Sekarang kita bisa nyuruh orang kerja guys Nah si Odon ini kan Magabut nih ceritanya Dia jago di farm teman-teman ya Jadi Bang Aji bakal masukin dia ke bagian farm Di barn Kita suruh dia jadi farmer aja Oke Jadi yang kerja ada 3 orang teman-teman ya Di farmer ya Sedangkan di bagian ini Gue bakal Coba ngerjain sendiri dulu Jadi kita udah punya 2 ayam disini Ayam betina 1 Ini kita gak boleh salah pencet ya Kalau salah pencet dia bakal bunuh guys Kita bakal isi makanannya Oke Kita ada 20 makanan disini Rooster male and female Nah sejauh ini Ini ayam belum bertelur guys Gue gak tau kenapa Dia belum bertelur Dan Gimana caranya untuk Bikin dia bertelur Gue gak tau Kita bakal tunggu aja Semoga nanti dia bakal bertelur Kita udah setiap jantan dan betina Nice Oke saatnya mereka bekerja guys Mereka bakal mulai bekerja Nice kan Mantep Nanti kita bakal bikin pagar ya guys Supaya bagus ya Gue bakal nambah lagi Lahan gue Kita bakal liat ya Apa yang bisa kita tanam Di musim semi Habis ini kan musim semi ya teman-teman ya Kita harus mempersiapkan Di musim dingin Apa yang akan kita lakukan di musim semi Gue bakal bikin ini Oat grain Ini oat penting banget ya Kita liat lagi Flex juga gue butuh Berarti gue butuh Dua lahan teman-teman ya Oat dan flex Wheat juga Wow Kita butuh tiga lahan nih Onion juga Beetroot juga Astaga semuanya di spring guys ya Ini semua spring Berarti kita bakal Berarti kita bakal Membuat lahan sebanyak mungkin ya ceritanya ya Gue bakal coba bikin teman-teman ya Building Farming Kemudian kebagian field Kita bakal bikin lagi teman-teman ya Spacenya satu Oke Kita coba 1, 2, 3, 4 Berarti ke kiri 5 ya 1, 2, 3, 4 Wah terlalu mepet guys No, 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 no Gak bisa gak dapet Gak dapet Berarti itu emang Harus kosong teman-teman ya Kita kalau mau bikin Lagi ke arah sini teman-teman ya Kita gak ada pilihan Kita harus bikin ke arah sini Jadi gue harus bikin ke arah sini Building Gue harus bikin satu farm dulu Jadi setiap musim gue bikin satu farm teman-teman ya Maksudnya setiap harinya Satu hari gue bikin Nyicil bikin satu farm 1, 2 Eh, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5 Oke, nice Kita bakal bikin lagi farm-nya Farming Tapi tenang aja gue gak bakal Wah ini Kok jadi gitu Oh gak Oke, nice Kok ada lock disini Oke, ambil aja lah Kita makan dulu ya guys ya Kita lapar Kita makan potis aja Langsung kenyang, mantep Untung kita bikin potisnya banyak Kita bikin lagi Kita bikin Farming Field lagi Gue gak tau ya Kalau gak gue apain Apa yang terjadi ya Dua Aduh Ada pohon disini Ini ya susahnya Gue belum bersihin-bersihin semua nih Masalahnya adalah Kebanyakan tanaman tuh Bisa ditanam di musim semih doang guys Di musim lain gak bisa Ini penampak karyawan gue pada nganggur ya Enak banget mereka gue yang kerja mereka nyantui Sebagian udah di Fertilize Apa fertilize gue habis? Harusnya sih enggak guys ya Kayaknya ini udah jam istirahat guys Dari jam 7 malam ya Itu alasannya mereka nganggur semua Kurang asem Oke kita bakal Karena besok pagi gue mau langsung berburu Dua Tiga Empat Jadi gue setiapin sekarang Ya gue bakal siapin sedikit sekarang Gue gak tau ini kalo kita delegasiin ya Bisa gak ya? Kayaknya bisa juga sih guys Ini kita delegasiin Tapi kita harus kasih tau dulu Tanaman apa yang mau ditanam disini Gitu Bentar ya Gue bakal nyelesaikan satu doang guys Supaya gue naikin skill farmnya juga Skill farming gue belum naik soalnya Sabar ya Habisnya kita istirahat Langsung berburu besok Gue udah ada makanan Udah ada minuman Kita tinggal berangkat doang Aduh rusak lagi Untung bisa bikin Eh Cancel Cancel Bikin hukum Alah bikin timer buat apa pak Equip Kok ninju-ninju sih Jadul garut Kocak ya guys ya Oke udah beres satu Sisa dua Kita pulang isi ratem dongnya Gue sekalian bikin Torch lagi Karena torch gue udah abis Oke kita pulang istirahat Makanan udah lengkap Ini udah lengkap Oke Woy loh Rumah lu Gue lu pake Woy ini rumah gue Enak amat itu dulu Wah yaudahlah Hasil terus itu Berarti ini Tetap rumah gue yang ini guys Kenapa ini jadi rumah gue ya Bagusan rumah dia ya Enak amat dia Gak apa-apa lah teman-teman ya Rumah dia lebih enak dari rumah gue Enak ya Ya udah lah gak apa-apa lah ya Kita jadi orang gak boleh ngiri ya guys ya Oke Jadi teman-teman Tempat yang Bang Aji maksud adalah Yang ada wizard dan segala macam Itu di area sini Bang Aji baca ya Di daerah sekitar sini Ada bear dan wizard Jadi Bang Aji bakal ke area sana Tapi kita bakal ambil Makanan dulu disini Misi kita juga ambil berry ya Kalau kalian ingat ya Gue bakal ambil berry Gue ambil 10 Untuk misi kita Betul kan Misi kita yang berry ini kan Berry 3 ini udah beres Kita tinggal rapor Kita disuruh Hunting wolf or boar Oh dia maunya di malam hari ya guys ya At night Oh Oke wolf ini Kemudian warm food Gak apa-apa Bang Aji bakal ambil minum disini Kita bakal ambil minum yang ini aja Yang masih penuh Kita ambil 1 aja Yang udah kosong Nanti kita masukin ke Sini temennya Yang udah kosong minumannya Kita taruh disini Supaya apa Nanti ketika kita mau Minta orang untuk kerja Mereka tinggal kerja doang Kita suruh mereka kesini Isi air Enak kan Beratnya kita agak berat disini Karena gue bawa banyak lock Gue simpen aja locknya Daripada kita buang Sayang banget Bang Aji bakal menyimpan locknya Dan bowlnya sekalian Kita simpen Lock disini Stick juga Straw juga Oke beratnya 44 Masih berat Apa yang berat disini ya Mate ya Mate kita banyak banget Kita bawa 36 Oh kita bisa bikin lagi nih Oh iya karena gue berburu ya tadi ya Oke nice Kita bisa manfaatin Untuk bikin makanan ya guys ya Kita punya cabbage 20 Dan mate 36 Tung tuh cabbage ini Kita pake untuk quest ya nantinya Gue gak boleh pake semua cabbage guys Untuk questnya si sambor Kita butuh cabbage Teman-teman soalnya ya Gue cek dulu Cabbage kita masih ada gak Nah kita masih ada cabbage disini Gak apa salah Oke kita bakal Masak lagi teman-teman Potage ya Untuk perjalanan kita Kita bakal pake potage Untuk sumber makanan kita Kita nyari beer dan wizen Dan selain itu Kita bakal coba untuk Eee Setelah kita Kita baru-baru kita bakal Nelesain pekerjaan kita yang disana guys ya Nice beres Oke Ini kenapa ngangur ya Belum jamnya kerja kah Jadi status ini artinya mereka Eee Kalo kosong gini teman-teman Mereka semua kerja ya guys ya Gue memperkerjakan mereka Sesuai dengan kapasitas mereka Masing-masing Ini seharusnya Jaromira itu di bagian ini ya Ini apa ya Eee Jaromira ini harusnya di bagian ini guys Cuman gue kasih di hunting Harusnya dia di bagian sini Ini apa ya Ini apa ya guys ya Ada tulisannya gak sih Eee Diplomasi Diplomasi ini apa ya guys ya Gue gak tau kerjaan yang diplomasi ini apaan Tapi gue cek dulu Kandang ayam Gue penasaran dengan kandang ayam ya Gue ada satu orang yang kerjanya Untuk nyari log temen-temen Itu alasannya kenapa log gue banyak banget Cek Ayo Bertelur gak lu Kok gak ada telurnya temen-temen ya Belum bercelur Dia bercelur Kamu kapan mau bercelur nak Waduh Kalian kawin lah Saya mau telurnya loh Jangan nyentuhnya disini guys Tau-tau udah punya anak aja nanti dia Sejauh ini belum bertelur temen-temen ya Gue gak tau gimana tips dan triknya Supaya bisa bertelur Kita ke manajemen coba Kita lihat chicken ini Ini ada usianya Animal husbandry Gue gak tau readiness gak ada Status gak ada Gak ada ya Apakah mereka bisa beranak pina Karena gue agak sedikit bingung temen-temen Kita bakal coba ya Memperkerjakan satu orang yang farmer Ini kan farmer kita ada banyak nih Profession kita farmer banyak ya Ada tiga temen-temen ya Satu kita pindah ya guys ya Si Odon Si Ingrida kita pindah deh Kita pindah ke hand house dia ya Animal breeder ya Jadi semoga Dengan adanya Ingrida Kita bisa bertelur nih nanti ya Kita lanjut ya guys Ke area biru Untuk apa Untuk mencari beruang temen-temen Dan mencari Wizen Semoga kita gak meninggal Ya Kita nanti save game dulu Kalau kita takut ya Kita bakal mencari Hewan baru Kita udah punya sepasang nih Nah itu ada apa tuh temen-temen Apa itu guys Itu kayaknya Bobcat ya Bobcat tuh guys Namanya Boom Mati dia Links ya Links Bukan Bobcat Ada juga namanya Bobcat ya Tergantung tempat sih Spesiesnya itu Oke ada Ada pelapan mate dan buffer Rumayan Bisa bikin Sesuatu nantinya Biarnya itu di area gunung katanya Katanya kalau kita kesini harus Membawa banyak persiapan Entah makanan Ataupun minuman Jadi gue udah siap disini Gue harus punya Lahan yang banyak nih temen-temen Supaya musim spring Nanti gue bisa nanam banyak tanaman Sehingga siap musim Kita bisa Panen-panen-panen Bikin lagi Panen-bikin lagi Enak nih Farmer kita bisa kerja terus Jadi siklusnya Jelas temen-temen ya Ah Itu ada sesuatu temen-temen Hah 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 Kalo liat itu seperti tenda temen-temen Ya Biasanya ada sesuatu di tenda Oh ada small bag Lumayan Uh dapet koin di 50 Not bad Ada firewood Kayaknya Clay bull Doang Gak ada barang-barang harganya itu doang Oh ini ada nih Iron shuffle Oke Gue bakal coba tekan alternatif Gak ada yang bisa kita liat lagi Gak ada guys ya Oke thank you thank you Terima kasih Kita dapet koin Dan Dapet shuffle Yang iron temennya Nanti kita bisa bikin sendiri Tapi gue belum ketemu Mining area Nanti kalo ada mining area Bang aja bakal Coba mining guys ya Gue masih belum tau nih Tempat mining dimana sih Harusnya ada tempat untuk mining Atau Apa sih bahasa nisinya mining Sok buli banget loh Oh ada wolf disana Oke Bagian dari misi Jadi kita harus bunuh dia Terus kalian kita liat jalan aja abis ini Hai wolf How are you? Aduh ada Ini lagi Ada hewan apa nih? Dia lagi mau berburu tuh Aduh mak Lagi berburu dia guys Kok gak bisa ngeliat ya? Oh 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 ada lagi bunyinya disini Aduh dia Bentar guys Cepanen dulu ini ya Gapain guys ya Pake sound arrow Gue lupa bikin arrow lagi tadi Gue bawa ke 4 arrow sih 20 Jadi gak usah halter Gapain labis Disini Oke nice One hit one hit semuanya Tuh tuh Apa ada musiknya tiba-tiba Apaan tuh? Ada yang ngejar gue dari atas? Bukan bukan Perasan gue doang guys ya Apaan tuh guys? Oh dear Oh bisa tekan alternatif tadi Gak bisa cuy Mana sih? Arrow gue Ini dia arrow gue guys Kita ambil ya Kembali lagi arrow gue Terima kasih sebelumnya tips dan triknya Nah di area sini Harusnya ada bear uang Tapi saya tidak tau Dimana bear uangnya Ada area pertambangan Mining pertambang Lupa gue tadi Oke kita sampai gunungan sini Kita sekalian kesini ya Ada side quest juga disini Semoga ada Beruang yang dimaksud Gue langsung ganti arrow nanti Kita bakal berburu-beruang Dimana beruangnya? Wow Tinggi banget ya Gue harusnya ikut jalan sih Aduh ada hewan kayak Hah? Hewan apa ya? Masalin banget sama Ini ada jalan setapak Kita lihat jalan setapak aja guys ya Oh Saya melihat beruang guys Sorry Copper arrow Kita bakal copper arrow aja guys ya Tiba aja ngelihat beruang disana Hai baby Dua hit gak mati dia Diket gak mati guys Gak mati 4 hit Aduh Oh 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 Woy kok lari kau Aduh ada hewan apa nih Di muka gue pak Aduh Yang kabur dong Kok kamu yang kabur sih? Mana bro ya? Aduh Woy mati dia guys Oh my god Kita berburu-buru Beruang dengan baik New building unlock Wah Kita skin dia ya guys ya Oke Tapi gue kehabisan banyak arrow lumayan Setidaknya Perusahaan kita dengan beruang Udah beres ya Kita udah berhasil berburu-beruang Dapat for 50 mate temen-temen Oh my god 50 mate temen-temen 50 daging Banyak sekali Banyak sekali Banyak sekali Sekarang cari wizard Wizard gak kalah sulit ya Ada stone pickaxe Ada copper ore Wow 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 Copper ore temen-temen ya Oke Harusnya kita dapat dari pertambangan Tapi gue dapat dari tempat seperti ini Hmm Gue dapat pickaxe Mungkin gue bisa ngeliat di area sini Seperti ini nih Gue coba ya temen-temen ya Pickaxe ya Hmm Kita bakal pakai pickaxe nya Pickaxe kita taruh nomor 8 ya Ini rock ya dapetnya Tulisannya rock jelas-jelas Gak mungkin dapet yang lain Kalau kita Mana mungkin kita Eh Nanam Oan apel Keluarnya ponjeruk Gak mungkin guys ya Ih apa tuh Kayak suara Uler Oke tinggal wisennya nih temen-temen ya Kita bakal ke area bawah aja Gak apa-apa kalian Jalannya kesini Wow 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 Aku mendengar suara mengerikan Tapi gak keliatan Malunya Where 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 Waa ampun Waduh mati gak gue What the hell am I doing Oke temen-temen ya Untung gue ada save game Setiap 5 menit Semoga barusan save game sih Save game gak ya barusan ya Gue bikin auto save nya Setiap 5 menit guys Karena kejadian sebelumnya Dan ini terjadi lagi Dan terjadi lagi Oke 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 Untung aja temen-temen Kita lebih ngeser Kita membunuh Beruang kan Iya iya Terima kasih Tidak jadi temen-temen ya Kita tidak jadi sedih Suku bersyukur ya Teori bersyukur Bersyukur guys Bersyukur guys Bersyukur Kita balik lagi kesini ya Kita gak boleh meremehkan kekuatan Hewan liar temen-temen ya Inilah akibatnya Oke gue ganti aja pake Tadi pake copper arrow loh Padahal loh Stone arrow aja kita Buat kita habisin dulu stone arrow nya Wah teori bersyukur guys Aduh mata gue sampe Icek nih Ketakutan gue Trauma temennya Pas banget Gue liat Gue record 40 menit kan Lebih kurang kan Berarti baru safe game Karena gue settingnya safe Itu dia itu dia Kamu nih Sudah akan terjadi lagi Kesalahan bersama ya Mana kawan-kawan itu disana Itu dia Mati kau Masih ada lagi kah Kok ada bunyi lagi nih Dimana bos Kok rame gak deh Oh ini dia Mati kau Semacam ku disini ya Tadi kau bisa melakukan aku Karena aku belum siap ya Kali ini bangunnya udah siap Semuanya Somong dulu kita Oke kita punya banyak For dan mate Gue liat dulu Kapasitas gue udah mau penuh guys Gue gak bisa ngambil semua Pada akhirnya Jadi kayaknya Bakal ada yang gue buang Tapi mate nya Nanti kita bisa pake Buat bikin makanan ya Udah You are carrying too much Udah kebanyakan guys Kita bakal minum dulu sama Daging mentahnya kita bisa makan Cuman ada food poisoningnya 10% Gue gak ada bahan Untuk itunya ya Jadi gue bakal buang aja Sebagian kecil guys ya Kita drop Sedikit guys ya Karena terlalu berat Kita drop sedikit ya Kita udah gak butuh Gue bunuh dia cuman untuk Quest doang Questnya juga udah beres kayaknya Night hole ini udah beres ya 5 per 5 Ini Juga udah beres guys ya 4 per 4 Sisa yang warm cloth doang temennya Misi kita ya Sama Kita ke area selatan Ke area selatan ini Untuk Ngambil set quest Dan nyari Wizen temennya Gue gak mau berurusan lagi Dengan Malu itu Oke Semoga ketemu Wizen nih Belum ketemu Wizen nih temen-temen Ayo dong Wizen dong Jangan wolf mulu Itukah? Bukan Itu deer Wizen tuh badannya gede Kayak bison gitu loh Oke Ntar gue bakal coba belajar Untuk bikin potion sih Bahaya banget sih Kalau kayak tadi kejadiannya Oke Ada barang Ada barrel Ada copper ore banyak guys Kayak raya kita Ada tin ore Survival Naik level Oke Kita naik level guys Bang aja bisa naikin skill survival kita Nah Ini slower stamina consumption Yang ini Less damage receive Ini kayaknya bakal penting guys ya Less damage receive Tambah health Ini aja guys ya Less damage receive ya Biar kita gak gampang mati temen-temen ya Seperti kejadian yang barusan terjadi Wah keberatan Gue abis ngambil banyak ini Kita udah mau sampai gitunya sih Gue liat dulu Ada yang bisa gue buang gak guys Karena keberatan ya Kita makan dulu aja ya Putih satu ya Taps 3 kilo nih Oh ini aja roasted meat Roasted meat udah gak kepake nih 3 kilo guys Daging aja lah Gue gak bisa buang yang lain 3 kilo Gak apa lah ya guys ya Kita buang dulu Kita bisa nyari lagi nanti Perhari kita bisa dapet Sekitar 100 buah dari Anggota kita tembun ya Jadi gak ada yang perlu kita khawatirkan Soal makan-makanan Nah Kita sudah sampai di kota baru Di kota ini orang Ada yang jualan Banyak-banyak ya Oke ini ada yang jual barang Oh ini guys Clay, ore, segala macam Oke Ada yang jual apa nih Gue ngelih Denger suara Oh Kita ketanda seru guys Ini ya Tanda seru ya Valibox Apa yang bisa saya bantu Terrible storm Destroy our house Oke, alright Gue akan tolong Dia minta tolong Perbaiki rumahnya guys Butuh Lock 23 dan stone 16 Oke Lock 23 dan stone 16 Oke Masalahnya berat banget nih gue Gue jual aja ya teman-teman Dagingnya ya Karena gue gak bisa proses juga disini Kita cek lagi Ada misi lagi disini Kita jual daging dulu guys ya Dagingnya kita dapet kan kita jual aja Dapet 100 dolar doang Gak apa-apa Yang penting ini kita kosong Berat banget ya barang kita ya Yang juga gue Kok bisa berat ya Kita coba short ya teman-teman Short from weight Descending Oh gue bawa fur banyak banget ya Fur ini bisa kita jual Juga 10 kilo Jual aja lah ya Ntar kita bisa cari lagi kok Oke Dapet 128 Koper orgo gak bakal jual Karena gue belum tau sumbernya dari mana Farewell Sekalian satu lagi misinya Satu orang lagi Ada satu orang lagi yang bisa ngasih kita misi disini guys Lokasinya di Dalam sini kayaknya Dalam rumah ini Oh bukan di luar Ini kayaknya Hai Syebor Ada yang bisa saya bantu Dia butuh bow Oke Missing bow Deliver to Syebor long bow Kita bisa bikin long bow Untuk dia Waduh ini banyak banget ya ternyata ya Misinya ya Kita nyari ini dulu deh Lock 23 dan stone 16 Yang berburu udah beres semua Guys misinya Kita tinggal laporin doang Kita sambilan aja Nelesain ini ya Lumayan nambahin Dynasty Reputation guys Dynasty Reputation tuh Bakal kepake buat Banyak hal nantinya Tapi experience Dynasty gua gak gua naikin Kita naikin aja kali guys ya Kita customize Kita naikin ya guys ya Dynasty Reputation gain multiplier Kita kasih 300% lah Oke Biar tempo permainannya lebih cepet guys Kita nyari lock Putunya berapa ya D10 Putunya banyak banget lah gitu Dia mau perbaiki rumah sih Gue coba pake ini guys ya Kita kan dapet barang baru tuh Iron shovel ini Shuffle ini temennya Kita coba ya Bedanya apa Kalo pake yang biasa Dapetnya satu doang guys Sama aja locknya satu doang Gue kira bisa dapet locknya Lebih banyak nih Kanan ambil stone ya Ambil stone Oke ekstraksinya level Very good Very good Kita naikin levelnya Oke kita udah Ngambil Banyak mungkin Kita balik aja langsung ke dia Biar nanti sisanya setengah Lebih gampang ambilnya guys Karena barangnya relatif berat Yang mau dianterin ke dia Mana yang perbaiki rumah tadi Yang perbaiki rumah ini bukan Betul Betul Kita nyuri locknya Kita kasih ke dia lagi Kakak Oke kita udah ngasih setengah Kita ambil lagi Setengah lagi Butuh 1 stone dan 12 lock Baiklah Satu doang stone nya Kita nyari lock lagi nih Sabar ya teman dunia Inilah namanya Menolong orang ya Kayak gini Nyari lock yang banyak Butuh berapa lagi Butuh 12 lagi guys 12 stone nya ambil dulu Satu pawn cuma bisa dapet Empat guys Masimal Empat lagi guys Empat lagi Bisa beres Kita nyari Wizen Mungkin ada beberapa Sidequest yang gak bakal kita selesaikan guys Gak semua bisa kita selesaikan Karena Gue belum punya Waduh Di atas lagi Abis Abis Bisa guys Aduh Sisa 1 padahal Degel garut Gak acara Nyangkut lagi Gue bisa gak sih Potong pohon di dalam Di dalam Di dalam itu nya mereka Kampungnya mereka Ngerusak kampung orang gue Gak apa-apa Gak apa-apa Btw karena kita naik level Teman dunia Bang aja Bakal naikin skillnya dulu disini Kita naik level guys Extra scene ya Kita bisa naikin ini Faster cutting tree For next 10 second Mining juga Lebih cepat Kemudian Change to extract Additional Kayaknya gue bakal Ini sih Faster cutting tree ya Gak sih Faster cutting tree sih Gue naikin ini temen ya Kenapa? Karena Kadang-kadang Gue bakal butuh Cutting tree Ketika gue Keluar kota kayak gini Ada yang minta Pertolongan kita Untuk ini Itu Sedangkan kita Gak bawa bahannya Kalau di kandang gue Di markas gue Kan gue punya semua Terjauh kadang gak punya guys Oke beres Nah kita ada yang si hadiah ya Dengan si reputation guys Nice Beres Gue bakal liat orang disini Jualan apa aja Kita bisa liat disana Ada yang gambar Trade ya Wah ada yang jual kuda guys Beli kuda disini rupanya Oke oke Ada tempat orang jual kuda temen temen Berapa harga kuda 10.000 temen temen No Belum punya uang gue sebanyak itu Temen temen ya Gak apa-apa temen ya Proses ya Proses Nah ini Carolina kita liat ya Dia jual pakaian temen temen Kita liat apakah dia ada jual pakaian Yang diminta sama Itunya kita Questnya kita Oh ini ada temen temen Simple Tunic Ada temen temen Harganya mahal banget 570 guys Oh my god Masa gue beli sih Mending gue bikin temen temen ya Kita bikin aja lah nanti ya Oke dia juga Oh dia tunic atau simple tunic ya Wah mahal banget temen temen 700 Gak sanggup guys Gak sanggup temen ya Terlalu mahal ya barangnya Gue udah gak punya duit Oke jadi Gue gak bisa beli apa-apa disini Oh Backhead ini apa guys Oh gue kira bisa buat Pasukin barang Waktu ini ada hewan apa ya Ada hewan aneh guys Gangguin gue dari tadi Dia kayak Hewan kecil-kecil itu loh Bingung gue kok bisa masuk kamar ya Oke ada satu side quest lagi Yang gak bisa gue selesaikan Gue bakal nyari Wizard dulu Di sekitar sini guys ya Semoga ketemu Side quest hanya satu lagi itu Missing bow guys Kita harus bikin long bow buat dia Gue bisa bikin Cuman gue Males bawa kesini guys Ini butuh mate ya 4 Ini tinggal lapor doang ya Oke kita bakal laporin semua nanti ya Kita sambil berburu ya Kita berjalan ya Karena inventory gue udah kosong Tadi udah gue jual semua Ada bagusnya juga gue jual Sehingga ketika gue berburu lagi Gue gak perlu takut Inventory gue penuh Dimana nih ya Gue sekalian mau naikin skill ini gue sih Skill Survival gue ya Gue mau naikin yang bow teman-teman Mana sih yang ngurangin Yang ini ya Hunting gue gue mau naikin ini guys Steadyer aim Nah ini juga penting ini Reload nih Gue harus banyak-banyak berburu sih Untuk naikin skill Hunting gue teman-teman Apa itu Wizen Dimana kau Wizen Malah ketemu bear dulu dong Wizennya malah gak ketemu Apa itu Deer Kalau ada Wizen gue harus nyari posisi bagus dulu sih Ngeris gitu Oh tuh 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 Tuka dia Oh bukan guys Dia juga guys Ah ini dia guys Ketemu Pajang umur kamu Wizen I love you Aduh jangan-jangan nyerutuknya bareng-bareng Kalau satu doang gue berani guys Oh itu sih Yang satu aja guys ya Yang rame-rame gak berani gue guys Hmm mati kau Uh lemah dia guys Peres Yahoo Kita udah suruh bikin village inhabitant 10 teman-teman Misi berikutnya Nice Gua kira gua bakal mati teman-teman Ya dia udah deket banget dengan gua Nice 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 Gua bisa berburu lagi Wizennya Kalau gua mau Tapi gua gak Nekat ya Dapat 50 mate Gua pengen banget berburu lagi Karena mate-nya lumayan guys 50 mate sekali Ini kita save game dulu ya guys ya Mantap jiwa Oke gua save game dulu guys ya Semoga gak mati guys Gua ya Terima kasih Dan hanti kita naik level Sesuai dengan keinginan gua Nice 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 Ini yang gua harapkan guys ya Kita bakal minum dulu disini Dan Karena inventory kita penuh Kita harus membuang beberapa hal Ada kah yang misalnya saya buang Sebentar Kita bakal buang dagingnya sedikit ya guys ya Mate-nya kita buang dikit Gak apa-apa Dikit lagi Oke Beres ya temennya Beratnya udah aman Kemudian kita bisa ke skill Kita naik level Gua bakal naikin Faster bow drawing And crossbow drawing Temennya Kenapa? Karena gua seringkali Mau ngebunuh Tapi sampe Akhir agak sikit kesulitan Kita pulang temen-temen Pulang Misi kita selesai temen-temen Nice Syukurlah Misi kita selesai temen-temen Saatnya kita melaporkan misi kita Dan fokus ke Tanaman kita temen-temen ya Seru sih seru Gua udah mulai Ngerasain serunya Ini game-nya gua agak lama Baru mulai paham total ya sih ya Gua akuin ya Karena kemarin tuh gua bikin Kontennya itu buru-buru Ketika gua pulang kampung Disini gua udah mulai Ngerti semuanya Dan Seru banget Kalau udah ngerti itu seru banget Kayak gak handle Rumahnya Kemudian berburunya Iya kan Seru banget Tinggal satu hal doang yang gua masih belum tau Ntar gua cari tau Tempat miningnya temen-temen Tempat miningnya Oh panjang umur sekali Mau Disini rupanya Guanya Kita bisa mining disini berarti Saya sudah ngeliat Ore disini Copper deposit Oke Sudah ngerti temen-temen ya Ternyata disitu area mining Di pegunungan temen-temen Harusnya gua bikin markas disini Salah gua Gua malah bikin disini Ya sudahlah Gak apa-apa temen-temen ya Berarti kalau gua mau kesana Gua harus Membawa mount Dengan inventory yang super banyak Supaya gua bisa bolak-balik Ngebawa banyak ore Tanpa perlu khawatir Penuh kapasitasnya Aduh mata gua Kecolok hewan Gak jelas Oke temennya Kita jalan kembali lagi Menuju ke markas kita Markas kita disini Ya salah nadainya Gua udah tau lokasinya Dia keliatan kok guys Kalau gua itu Ternyata Ada barang kah? Gak ada ya Yuk kita balik lagi Untung gua udah naikin skill Lari-lari Itu gak ngurangin banyak stamina Kita bisa Lebih deket ke ghost of vie Kita ghost of vie dulu aja guys Lebih deket ya Jadi gak usah boleh balik Gua mau ini Apa namanya Melaporkan misi gua Nanti kalau kita mau bercocok tanam Kita tinggal bercocok tanam Beli Bahannya Ketika musim semi Temen-temen ya Gua gak nyangka sih selesai Di musim dingin Nah Misinya kan kita bikin Village inhabitant Buat village inhabitant Populasi 9 Kita disuruh bikin Populasinya 10 guys ya Berarti gua butuh Satu rumah lagi Nanti ketika off air Gua bakal bikin rumahnya Nanti ketika on air Gua bakal Selesaikan misinya Temen-temen ya Jadi misinya bakal selesai Sekalian gua bakal Nanam beetroot Onion Di musim semi Sehingga Ketika musim Panas Kita udah bisa Panen semuanya Dan melaporkan Ke sambor Temen-temen ya Misinya semakin Jelas dan seru dong Pastinya Nah kita bakal Menuju ke sini Tada Lapor dulu ya Lapor misi kita Mana ya Service kita Kok gak ada tandanya sih Harusnya ada tanda seru nih Oh gua gak tandanya Harusnya ada sih Ini kan Oh ini dia Disini orangnya Auto Wolfnya udah mati ya Thank you Satu beres Dapet iron arrow 15 17 Oh tapi Inventory gua jadi penuh Mana lagi Question selesai Yang ini Night Hunt Disini Gua dapet iron arrow Lumayan itu Bisa buat berburu Jakert Udah beres Tanah hewan yang gak masuk Dapet 60 coin Dan satu mate with graphy Nice Dua misi selesai Sisa mod to fit Ini agak jauh ya Ini diseberang sini ya Di baranika guys ya Warm cloth Ini Disini Di rumah kita Di rumah kita Dan missing bow Di jauh banget Di bawah ya Oke kita udah Melaporkan semua misi kita Temen temen ya Masalahnya adalah Karena kita keberatan dikit ya Gua harus buang sesuatu Supaya gak terlalu berat Kayaknya Kayaknya mate harus jadi korban lagi Oke beres Keracunan makanan sedikit Kepencet tadi Gak masalah Deliver to seaboard Longbow Oke kita bisa bikin longbow Sebenernya Bang aja bakal tunjukin teknologi Kita bisa ke hunting lodge ya Kita bisa ke Ini temen ya Longbow Fishing hut Kita bisa bikin longbow Bahannya gampang Sebenernya ladder 3 line and thread Dan 1 lock doang Temen temen ya Kita bisa bikin nih longbow Tapi ininya 500 ya Agak mahal Jadi gua belum bikin dulu Mending gua belajar Bikin trap-trap dulu Kali ya Kita pulang lagi temen temen ya Ke rumah kita Untuk Menyelesaikan pertanian kita Karena sekarang udah jam 5 sore guys Betul lagi gelap Gua bakal sekalian proses Ini Daging yang gua dapetkan Dengan cabbage yang kita miliki Oh Kita liat ya Cara bikin potion ya Karena darah gua sekarat temen temen Jadi kita bisa bikin potion disini Herbal is hot Potion of instant healing Potion of instant cure Ada 2 Gua gak tau bedanya apa It A type of Ini health over time ya Ini bagus juga Tapi kita butuh wooden file Ini ini Berarti gua harus ngegrinding tanaman ya guys ya Ketika off air ya Oke jadi pang aja bakal coba grinding tanaman Di musim semi nanti Karena butuh tanaman-tanaman tertentu Untuk bikin Potion temen temen ya Sedangkan bang aja punyanya terbatas banget Disini karakter kita udah sekarat ya Kalian bisa perhatikan Tapi tenang aja Kalo kita istirahat di rumah Darahnya bakal naik Harusnya Kalo gak naik Berarti gua harus hati-hati Gua gak boleh berburu dulu Dalam waktu Dekat Gitu ya Sekarang masalahnya Gua kalo mau nyelesain misi side questnya Gua harus nyelesain Musim ini temen temen ya Jadi mungkin Ketika off air Tau-tau udah musim semi Nanti temen temen Karena gua biasanya mainnya Satu hari atau dua hari Persiapannya Supaya penontonnya gak bosen Ngeliat gua Bangun-bangunan doang Kalo gini kan seru nih Sepanjang perjalanan kita berburu Segala macem Kita ke ini ya Ngecek pekerjaan mereka ya Sekalian ngeliat AIM kita udah abut telur belum Karena tadi gua pekerjain Satu orang disini Diliatin aja sama dia Mana Udah ada telurnya belum Belum ada ya Oh tunggu tunggu Jangan-jangan telurnya Langsung masuk ke inventory gua kali ya Gak menutup kemungkinan temen temen ya Oke ini udah nganggur Berarti kerjaannya udah beres ya Udah beres guys Kerjaannya Luar biasa mereka temen temen ya Kerjaan mereka beres temen temen ya Yang ini Uh yang ini juga beres guys Sama mereka Jadi Ini bukan gua yang bikin kan Bukan 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 Oke oke Ternyata kita bisa nyediain lahannya doang Jadi mereka bakal Nyelesain semuanya Cuman masalahnya lah Gua juga butuh experience nya Farming Kita bakal bikin field lagi guys Gua hancurin dulu yang ini Inventory gua masih penuh ya Oke gua bakal bikin farm Ke arah sono kali ya Iya ke arah sono kosong Building Farming Tidak lagi Satu space sorry Sebenernya gak perlu space sih Tapi kalo dibikin space Lebih keliatannya Lebih estetik aja Ini estetikanya lebih mantep aja gitu Kita bikin satu space lah ya Satu dua tiga empat Satu dua tiga empat Lima oke Kita bikin ya Building Nanti bakal ada yang beresin temen temen Ini ya Kalo kita gak beresin Nanti diberesin sama Tukangnya kita Jadi kita gak usah khawatir Satu dua tiga empat Lima Satu dua tiga empat Oh salah ukuran itu Oke ulangin Satu dua tiga empat Lima Iya harusnya kayak gini Kelebihan nih Kita ganti ya temen ya Eh sorry Destroy Untung belum diapapain ya Jadi gak gitu sakit hati gua Farming Bikin lagi Satu dua tiga empat Dua tiga Nah Kalo kita biarin Nanti ada yang beresin Tapi kayaknya gak bakal Aduh ini dodol guard Ini salah pasnya guys Aduh gimana sih kerjanya nih Bang EJ ini Salah posisi guys Dua dua tiga Dua tiga Oke Kita bikin lagi Agak sikit ribet ya guys Ya mau dimaklumin ya Kayak main harvest moon Kita bisa bikin langsung tiga nih Enak Satu dua tiga Empat Tiga empat Tiga empat Lima Nice Kita bisa beresin juga Pake shuffle kalo kita mau Gue pake Ini yang biasa aja ya Wood shovel dulu ya Biar rusak sekalian ya Mana wood shovelnya Oh sikelnya lupa gue simpen tadi ya Sebentar temen gue Wooden shovelnya kita abisin dulu ya Glabilitynya Apa kayaknya hoe ya Salah Gue kaya hoe Oke Gue lakuin ini supaya gue naikin ini temen ya Teknologi Farming kita temen ya Udah 6 ribu Wow Udah mau maksimal temen ya Eh 600 ya 663 Masih jauh guys supaya 6 ribu masih jauh temen ya Mimpi gue Sekali gini Itu dapet 5 poin Jadi gue butuh Bercocok tanam sangat banyak Supaya gue bisa naikin Experience nya temen ya Itulah perjuangan Bermain game Seperti ini Survival seperti ini Selain kita bakal istirahat Gue pengen liat darah gue bakal naik apa engga Oke Kita istirahat aja guys ya Udah gelap juga Gak nyaman juga ya nonton Gue bakal istirahat dulu Rumah kita udah di Ambil sama orang lain Di jajah kita WTO ini rumah yang batu Posisinya beda sendiri ya guys ya Hadapannya ya Beda sendiri dia Kita istirahat disini ya Tidur dulu ya Sleep to next day Nah udah bangun Gak ada yang terjadi Baiklah Kita liat ya Apakah ada telur disini Kalau ada telur berarti otomatis Telurnya masuk dalam sini guys Kita gak perlu nangkap Ambil Ada egg gak? Gak ada guys Gak ada telur disini Berarti Ayam kita belum bertelur Simpulannya Ini ada onion Tapi onionnya udah mau rusak juga nih Oke Gue bakal liat dulu ayam gue Udah beres belum kerjaannya Kalian kalian liat manajemen Gak ada yang Kehabisan alat ya Nanti gue bakal restock alat ketika off air aja Ini ayam belum bertelur guys Ini ayam makan gaji buta temen-temen ya Ayamnya makan gaji buta guys Oh my god Kamu sangat mengecewakan saya ayam Ntar gue cari tau ya Kenapa ayamnya tidak Mau Bertelur Apakah dia stress? Disini dia stress guys Oh udah beres yang itu ya Udah beres Oke Terus naikin Ininya sih Oh gue salah bikinnya coy Aduh Kalo gue bikinnya Kayak gini Susah dong Gue harus cari namanya sih nanti Gue salah nih guys Kenapa bang aja bilang bang aja salah Yaudah gak apa lah Berarti Field 9, 10, 11 ini Tanamannya kayak gini guys ya Ini tanamannya sama ya Gak apa-apa Oke farming kita akhirnya level Nice Jadi gue bakal bikin tanaman samanya Jadinya Kesono Yang ini Satu, dua, tiga sama gitu Gak apa-apa lah Agak sedikit bervariasi lah ya Biar agak unik gitu ya Darah kita naiknya dikit doang ya temen-temen ya Kalo kalian liat ya Ternyata Istirahat itu nambah darah Tapi gak signifikan Tadinya gue kira bakal langsung penuh Ternyata gak penuh It's okay Nice Nice Farmer kita Pada nganggur BTW naik level temen-temen Skill farming kita naik Temen-temen Nah skill farming ini Bagusnya adalah Kita bisa naikin kapasitas Dari mount kita nantinya Kita bisa naik mount Atau naik Ini ya Kuda temen-temen ya Nah ini ada faster farming Gue bakal naikin ini dulu ya Gue bakal naikin ini Supaya farming gue jauh lebih cepet ya Kalo bisa liat ada stacknya Jauh lebih cepet Nah Farming gue jadi jauh lebih cepet Daripada biasanya Sampai kue gue rusak Kue gue rusak Oke udah rusak Kita bisa bikin lagi nantinya Oke BTW bang aja udah main cukup lama Seru banget Nanti bang aja bakal lanjutin lagi Untuk menyelesaikan semuanya Dan Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton Episode kali ini seru banget Kita berhasil berburu Dan juga Next episode Semoga jauh lebih seru lagi Karena musim Berikutnya adalah musim semuh Gue semih Kita bakal selesain misi yang tersisa Missing bow ini Cuman bisa sampe season ini Mode to meet Ini bisa sampe Akhir season ini juga Ini juga ya Jadi kemungkinan side questnya Gak bakal selesai semua Paling yang ini doang Gue selesaikan Missing bow ini bisa kita selesaikan Cuman agak lama Alwin kita diminta untuk bicara sama Alwin Nanti gue bakal Ngobrol sama Alwin mungkin ya Gue lupa tadi Ternyata kita bisa ngobrol sama Alwin Namun ya Jadi terima kasih buat temen-temen yang nonton Kita ketemu lagi di next episode Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih telah